Wagup NTT Josef Naesoi minta Nono dijaga dengan baik. Poskupang.com, Wakil Gubernur NTT Josef Naesoi yang mengantar Nono langsung ke Burain. Amarasi Selatan, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 mengungkapkan Nono merupakan aset yang luar biasa. Nono ini aset yang luar biasa jadi pesan untuk orang tua jaga kesehatannya karena kalau. Terganggu kesehatannya pemikiran, ucap Wagup NTT. Bagi dia, Pemprov NTT tidak memiliki andil apapun dalam kesuksesan Nono hingga saat ini. Karena keberhasilan Nono merdia di juara dunia itu karena keberhasilan orang tua, keluarga dan guru yang mendukung penuh. Sementara pemerintah hanya melakukan fasilitasi saja. Bagi Wagup Joseph Naesoi, meskipun Nono berasal dari kampung yang jauh dari kota bukan menjadi halangan seseorang berpestasi. Ini luar biasa Nono punya ide yang luar biasa ke depan. Astra mau kasih Nono mobil ditolak. Karena Nono mau bikin sendiri mobil tercepat, kereta tercepat, pesawat tercepat. Ungkapnya bangga. Ada satu hal yang dia garis bawahi yakni meminta agar jangan sombong karena sesuai pepatah. Kesombongan itu awal dari kejatuhan. Namun melihat karakter Nono yang rendah hati di anak yang baru berusia tujuh tahun membuat dirinya kagum. Pasalnya saat dirinya mengajak Nono naik mobilnya Nono tidak mau karena mobil itu terlalu mewah. Penyambutan Nono di kampung halamannya di Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten. Kupang Bak Pahlawan yang pulang berperang. Nono yang diantar langsung oleh wakil gubernur NTT Joseph Naisori dan wabuk Kupang Jerry Manafe. Senin tanggal 30 Januari tahun 2023 disambut dengan pengalungan selendang khas Amarasi dan Tarian Gong oleh Teman-teman sekolahnya. Selanjutnya dua temannya Rian Runesi SDN Sonren dan Cornelis Neparasi dari SDN Burain 1. Menggendong Nono menuju rumahnya. Di tengah perjalanan dua orang dari keluarga Nono Isak Pai dan Fanus Femi lanjut menggendong. Nono hingga sampai di rumahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!